Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang kerjasama PGRI secara regional dan internasional yang beranggotakan 1. Rafika Febrianti 2. Septiwurian Dayani dan yang ketiga Febrianti Yang pertama, definisi Kerjasama regional, kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan satu rumpun Kerjasama internasional, kerjasama yang dilakukan oleh julukan negara-negara di dunia tanpa mengenal batas wilayahnya Yang pertama, kerjasama PGRI secara regional Yang pertama, ASEAN Council of Teachers atau A-City ASEAN Council of Teachers atau A-City merupakan organisasi yang beranggotakan guru-guru negara ASEAN Negara yang menjadi anggota A-City adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos PGRI memprakarsai berdirinya ASEAN Council of Teachers atau A-City tahun 1974 Yang kedua, pertemuan guru-guru Nusantara atau PGN Pertemuan guru-guru Nusantara merupakan organisasi yang beranggotakan guru-guru yang terbentuk karena didasarkan pada budaya Melayu Negara yang menjadi anggota PGN diantaranya adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia PGRI memprakarsai pertemuan guru-guru Nusantara atau PGN tahun 1983 di Singapura yang dipimpin oleh Profesor Gazali Dunia dan Rusli Yunus Selanjutnya di tingkat internasional Education International atau AI adalah organisasi serikat pekerja pendidikan tingkat dunia yaitu 25 juta anggotanya mewakili seluruh bidang pendidikan mulai dari pendidikannya prasekolah sampai perguruan tinggi melalui 311 organisasi serikat pekerja tingkat nasional yang tersebar di 159 negara dan wilayah di Asia Pasifik, AI mempunyai 68 anggota organisasi di 34 negara termasuk PGRI AI bertujuan untuk 1. melindungi hak profesional dan industrial dari para guru dan pekerja pendidikan 2. mempromosikan perdamaian demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan kepada seluruh manusia di semua negara melalui pembangunan pendidikan umum berkualitas bagi semua yang ketiga, memerangi semua bentuk rasialisme dan diskriminasi dalam pendidikan masyarakat yang keempat, memberikan perhatian khusus bagi pembangunan peran kepengurusan dan keterwakilan wanita di masyarakat dalam profesi mengajar dan dalam organisasi guru dan pekerja pendidikan yang kelima, memastikan hak-hak kelompok yang terlemah seperti masyarakat pribumi, etnik, minoritas, migran, dan anak-anak AI bertujuan dan bekerja untuk menghapuskan pekerja anak yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia Selanjutnya adalah konveksi EILO atau UNESCO Tanggal 5 Oktober 1966, konveksi EILO atau UNESCO di Paris menghasilkan status of teachers atau status guru dunia Pemerintah RI dan PGRI hadir dan mendatangani konveksi EILO dan UNESCO tersebut Selanjutnya adalah The World Confederation of Organization of the Teaching Profession Pada tahun 1966, PGRI menyatakan dirinya masuk menjadi anggota organisasi dunia Pada Kongres WCOTV Kongres Seoul atau Korea Selatan Kemudian pada 1979, PGRI menyelenggarakan World WCOTV Kongres di Jakarta Selanjutnya adalah PGRI AL Consortium Project Di dalam PGRI AL Consortium Project terdapat beberapa hal A. Adanya bantuan dari AL melalui konsorsium organisasi Guru Swedia, Kanada, AS, Jepang, Australia B. Ketua Umum PB PGRI duduk dalam kepengurusan AL untuk kawasan Asia Pasifik C. Pejuang PGRI telah masuk dalam salah satu resolusi konferensi AL Asia Pasifik di India pada tahun 2000 Dan Kongres Guru Sedunia di Thailand pada tahun 2001 Dalam konferensi ACT di Thailand, Hanoi, dan Brunei Darussalam PGRI berperan secara aktif dalam penyajian materi PGRI telah menyampaikan kertas kerja dalam pertemuan guru Nusantara atau PGN di Brunei Darussalam Tahun 2002 Ketua Umum PB PGRI mendapat kehormatan untuk menjadi salah seorang pembicara dalam beberapa konferensi internasional Kerja sama bila telar dalam telah terbina dengan STU Singapura, Kuru Sapa Thailand, JTU Jepang, KFTA Korea Selatan, AEU Australia, dan NUTP Malaysia Dalam PGRI sebagai organisasi internasional ada beberapa tujuan dan manfaat Yang pertama, tujuan PGRI mengikuti organisasi internasional A. Memperkuat PGRI sebagai serikat pekerja guru B. Membuat organisasi yang lebih demokratis, independen, transparan, dan berkelanjutan Manfaat PGRI itu sendiri mengikuti organisasi internasional adalah A. Membuat kesadaran serikat good governance, transparansi, dan akuntabilitas di semua tingkat organisasi B. Untuk mendapat alokasi anggaran 20% oleh pemerintah untuk pendidikan di tingkat nasional dan daerah Untuk dapat membahas masalah yang dihadapi oleh pendidik, guru, anak-anak, dan untuk mencapai pendidikan berkualitas untuk semua C. Mempromosikan partisipasi perempuan dan pemimpin muda dalam proses pengambilan keputusan dan semua kegiatan serikat Cara membuat kerjasama dengan pihak lain Yang pertama, tentukan tujuan Kedua, siapkan profil Ketiga, buat kesan positif Empat, fokus pada kualitas bukan kuantitas Lima, hargai pendapat dan kebiasaan mereka Enam, tunjukkan antusiasisme Ketiga, buat kesan positif